Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mr. A'am Selama pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 Alhamdulillah puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan keadrat Allah SWT Atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya Salah satunya adalah nikmat Kesehatan Sehat semua anak-anak Alhamdulillah Anak-anak semuanya kita lanjutkan materi tentang Luqman Al-Hakim yang kedua Pada materi yang pertama kita sudah belajar tentang dua poin pesan Luqman Al-Hakim Masih ingat? Yang pertama Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, kepada kita semuanya Bahwa kita dilarang berbuat syirik, berbuat musyrik Atau menjadikan Tuhan lain selain Allah Jadi kita dilarang mencari Tuhan selain Allah Kemudian pesan Luqman Al-Hakim yang kedua adalah Kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita Jadi siapa yang mewajibkan kita berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita Apakah Luqman Al-Hakim, apakah Misra'an, ataukah orang tuamu? Jawabannya adalah yang mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada kesempatan kali ini Misra akan melanjutkan untuk pesan Luqman Al-Hakim yang ketiga Ada yang sudah baca hand outnya? Pesan Luqman Al-Hakim yang ketiga adalah Bahwa kita diperintahkan untuk menjalankan sholat lima waktu dan untuk selalu berbuat baik Pesan itu ada di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-18 Yang berbunyi Mari kita baca Mari kita ulangi dan kita baca bersama-sama A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya bunayya akimissolata wa'mur bilma'rufi wanha'anilmukar Wanha'anilmukari wasbir alama asabak Inna thalika min azmil umur Yang artinya adalah Wahai anakku Laksanakanlah sholat Dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf Berbuat baik Dan cegahlah mereka dari yang mungkar Dari berbuat salah Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting Jadi pesan Luqman Al-Hakim yang ketiga adalah Kita diminta untuk selalu menjaga Selalu menjalankan yang namanya ibadah sholat lima waktu Sholat wajib Duhur, asar, maghrib, isa, dan subuh Jadi dalam keadaan apapun anak-anak semuanya Dimanapun, apapun kondisinya Kita sebagai umat Islam wajib Menjalankan yang namanya ibadah sholat lima waktu Dan Islam sangat memudahkan sekali untuk menjalankan sholat lima waktu Bagi orang-orang yang berhalangan menjalankannya Berhalangan dalam artian apa? Berhalangan dalam artian tidak mampu Sebagai contoh, sholat itu wajibnya adalah berdiri Apabila kita tidak mampu menjalankan dalam keadaan berdiri Boleh dengan cara duduk Duduk tidak mampu Boleh dengan cara berbaring Berbaring juga tidak mampu Boleh dengan cara menggunakan atau menggerakkan isyarat Sebagai contoh, orang yang sakit Dia tidak bisa apa-apa Hanya bisa menggerakkan dengan matanya Maka boleh Sholat hanya dengan menggerakkan matanya Sebagai contoh, misalnya Allahu Akbar berkedip Kemudian ketika bangun dari ruku Sami Allah liman hamidah Dengan berkedip Jadi Allah sangat memudahkan kita Untuk menjalankan ibadah sholat Jadi apapun nanti Anak-anak menjadi seorang tentara Menjadi seorang youtuber Menjadi pengusaha Ingat pesan Dari Luqman al-Hakim Jangan sampai kita tinggalkan sholat Dan kita juga diminta untuk Menjalankan apa yang namanya Amar ma'ruf na'imungkar Memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan Tentu sesuai dengan kemampuan kita anak-anak Sebagai contoh kita perintahkan kebaikan Kalau waktunya sholat Kemudian kita sedang bermain Kita ajak teman kita sholat Ayo kita sholat dulu Nanti main lagi Kemudian kita contohkan bagaimana mencegah keburukan Mencegah keburukan contohnya Ketika ada temanmu yang mungkin mau melempar anjing Saya gak suka dengan anjing Kita cegah Gak boleh Atau ada temanmu yang mau mengambil buah Dengan cara melemparkan batu Sehingga buahnya jatuh Bisa saja itu namanya mencuri Maka kita ingatkan Eh gak boleh Itu punya orang lain Nanti kita mencuri Itu salah satu contoh amar ma'ruf Nahimungkar Tentu sesuai dengan usia dan kemampuan kita Pesan lukmanah lakim yang keempat adalah Kita dilarang untuk bersikap atau bersifat sombong Kenapa orang-orang sombong? Biasanya orang sombong satu karena kekayaan Yang kedua sombong karena rupawan Atau wajahnya ganteng Atau wajahnya cantik Dan yang ketiga sombong karena kepandean Meskipun banyak sombong-sombong yang lainnya Apakah pantas ketika kita memiliki ketiganya Kemudian kita berbuat sombong? Tentu tidak pantas Yang berhak sombong hanyalah Allah SWT Kenapa demikian? Karena semua itu diberikan oleh Allah Wajah rupawan diberikan oleh Allah Kekayaan diberikan oleh Allah Kepandean diberikan oleh Allah Andai kata Allah mencabut ketiganya Mencabut salah satunya Itu sangatlah mudah Sebagai contoh ada orang sombong Karena wajahnya ganteng Suatu saat Dia tabrakan Atau kecelakaan Menimpa wajahnya Tiba-tiba dia menjadi buruk rupa Apakah dia akan sombong lagi? Tentu tidak Jadi pesan Luqman al-Hakim yang keempat adalah Kita dilarang berbuat sombong Maka hendaklah Bila pun kita kaya Bila pun kita tampan Bila pun kita pandai Maka yakinlah Dengan sifat rendah hati Dengan sifat tidak sombong Akan membuat kita semakin mulia Akan membuat kita semakin dihormati oleh Saudara-saudara kita Oleh teman-teman kita Nah demikian anak-anak Empat pesan Luqman al-Hakim Yang pertama kita dilarang Menyukutukan Allah Yang kedua kita Diminta untuk berbaktik pada orang tua Yang ketiga kita diminta untuk Menjalankan ibadah sholat Dan yang keempat kita dilarang untuk berbuat sombong Demikian anak-anak dari Misraan Sehat selalu Selamat mengerjakan tugas Semoga kita semua diberikan kemudahan Demikian dari Misraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!